Antara RRG Endo4 melawan dari RRG Epic, troopers mana suaranya? Wow, dan kita akan langsung ke in-game-nya dimana setup sudah dilakukan. Wow, 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 wow. RRG Epic menjadi CT terlebih dulu dan Endo4 menjadi terror terlebih dulu. Atau Free RRG mencoba suara RRV mencoba suara RRV mencoba suara RRV. Dua kill didapatkan, dua kill sudah didapatkan oleh suara RRV yang mencoba melakukan pressing di area JP dan Moza. Berhasil mendapatkan satu pertukaran kill yang mungkin sedikit merugikan untuk RRG Epic. Benar, benar, bagus banget dimana tadi RRV berani melakukan design untuk melakukan push di area JP. Wow, di tempat yang ini juga ada Basrio. Dia berhasil mendapatkan kill, dapat lagi air crush-nya menyisakan King Leo seorang diri. Benar banget kata Dava, pressing yang dilakukan benar-benar efektif banget. Dan dia langsung disapu bersih saja. Wow, benar, benar. Di round kali ini, RRG Epic melakukan designer yang baik, yaitu dari seorang RRV berani untuk melakukan push dari arah JP dekat. Dan dia berhasil mendapatkan double key itu jadi moment penting sih. Betul banget. Strike penting. Tadi mungkin agak memang sedikit kesulitan ketika menculik dua pemain langsung di area JP-nya. Dan sekarang mencoba menarik mundur sini ke sepertinya main Hunter, mencoba melakukan rotasi. Lempar-lepar bom saja. Ada beberapa peluru yang sendiri dilontarkan namun belum terkena sama sekali di sini. Smoke-nya udah mulai keluar dari sini. Ya, smoke-nya udah banyak banget. Benar-benar diwaspadain. Betul. Di pos ini tuh benar-benar diwaspadain banget. Untuk menghalangi pandangan atau vision dari seorang Eokrasi. Betul sekali. Tapi balik lagi, dimana kalau misal lihat RRG tipe RRG Endeavor, tipe permainan yang nge-hold dulu atau mengatur set up. Ini tentunya gak jadi masalah. Betul. Karena disini juga dari Epic itu lebih ke arah bermain defensive untuk round kali ini. Jadi dia terlalu bermain agresif. Yap, betul sekali. Belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim di sini. Masih melakukan defense dari RFI yang masih mondar-mandir sedikit. Yap. Nah, nah, nah. Mungkin akan langsung. Mungkin sebentar lagi ada yang bakal masuk. Mungkin. Oh, kelihatan posisinya. Dari seorang Next Jack. Yap. Set up-nya udah mulai lapan. Yap. Set up-nya udah mulai lapan. Yap. Betul banget. Masih bisa lolos. Belum ada pickup sama sekali. Ternyata masih menikoi-nikoi manja sedikit. Masih tempat-tempat beberapa peluru. Tempat-tempat peluru dari Next Jack. Balasan peluru untuk seorang Basri. Oh, oh. Ini nih. Oh, oh. Belum kedengeran. Belum kedengeran. Oh, oh. Oh, oh. Ada pertukaran dua untuk satu pertukaran sementara. Dua down. Dari RRQ Epic. Mencoba melakukan rush. Dari arah side V. King Leo sudah berada di side V. Betul banget. Oh, ada balasan lagi. Namun threat begitu luar biasa. Kedua tim. Tertisa dua dari tim Epic. Yap. Kita cinta pakai dari Magic dan RS. Apakah mereka bisa melakukan retake disini. Karena tadi benar-benar aktif banget seara Endefore. Dan bomnya sudah terpasang disini. Mau tidak mau untuk melakukan retake dengan dua orang yang tersisa. Dari tim RRQ Epic. Sudah melakukan set up defense dari RRQ Endefore. Oh my God. Double kill lagi. Dari seorang RFAI. Talent riset seorang dia melakukan defense. Oh my God. Magic. What a mistake disini dari RRQ Epic. Dari seorang Magic. Lagi-lagi RFAI menjadi save gear. Di lalu yang kedua. Luar biasa sih. Itu benar-benar gak disangka. Dua tim lagi-lagi didapatkan oleh RFAI disini. Wah, 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 wah. Benar-benar dia bisa ngecut langsung dari arah Arof. Dan berhasil melakukan dua kill. Walaupun dia ditumbangkan oleh seorang talent. Betul. Langsung di backup dengan cepat oleh seorang Magic. Karena tadi lebih fokus ke arah JK mungkin. Dan kita lihat disini bahas Ryo. Berhasil melakukan satu pemain lagi. RRQ masih mencoba untuk melakukan RAS. Kemudian berhasil mendapatkan kill. Duel terus dilakukan. Namun rumah dia tumbang. Pertunggaran kill belum terjadi. Dulu ada RRQ yang default sudah tumbang. Mungkin akan melakukan RAS lagi. Perhimpin posisinya. Oh my God. Dendapatkan oleh RRQ Epic dan tiga langsung. 28 detik untuk round yang ketiga. Lagi-lagi disini. RRQ Epic bermain sangat agresif. Dimana lagi-lagi mereka melakukan push di arah yang sama. Ada. End of War. Mungkin mereka lebih ke belum menemukan sih. Belum menemukan ritmenya. Iya. Karena mereka masih tim melakukan scroll terlebih dahulu. Dan oh my God. Baik banget dari seorang Jack. Coba mengambil satu pemain lagi. Seperti dari seorang next Jack. Yap. Sudah ada pahlawan yang datang. Mungkin akan langsung masuk. Sudah menjadi keunggulan disini ya. Untuk RRQ Endeavor. Dimana mereka bisa menculik satu pemain dengan empat. Yap. Masih bersabar dulu disini. RFA juga tidak. Mau mengambil resiko terlalu besar. Belum diketahui posisi satu orang pemain. Ada seberapa bom sudah dilontarkan. Dua bom sudah dilontarkan. Dua bom sudah dilontarkan. Kelihatan ke arah luar di sana. Main Hunter yang sekirian. Namun di tempat. Gampang sudah didapatkan. Tiga sudah tumbang dari RRQ Endeavor. Masih hidup. Dan lagi-lagi disini. Pola permainan fake. Di perangkat oleh RRQ Endeavor. Yap. Dan ke satu versus sempat mungkin agak sedikit berat. Udah agak sedikit berat sih. Gimana dari RRQ Endeavor juga udah jaga semua pos. Dan kita lihat. Yap. Sudah ada peluru menunjukkan air keras di sana. Posisinya sudah terlihat. Dan infonya sudah diberikan ke teman-temannya disini. Sampai dilakukan. Cek. Nampaknya akan melakukan RRQ. Betul sekali. Oh, 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 oh. Betul sekali. Oh, 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 oh. Oh, oh. Menembus. Dan ya. Talent. Wow. Satu poin. Sudah dikancong oleh RRQ Endeavor. Satu poin. Betul sekali. Skor tiga, satu. Betul. Nah ini kita lihat replayingnya barusan momennya ya. Benar-benar baik banget tadi untuk melakukan. Mempotong terhadap gerakan dari seorang yang keras. Betul sekali. Dan disini kayaknya set up, set up berubah. Betul. Set up berubah. Betul banget. Tidak mau bermain begitu memaksa. Betul. Dan juga bagusnya dari RRQ Epic sudah kembali mengganti pola permainannya disini. Yap. Kita lihat disini set up. Bom mungkin akan segera dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ Endeavor. Posisinya terlihat di area mid. Ada bom yang sudah dilontarkan masih terlalu jauh teman lain. Pemain dari tim Epic. Dan sekarang apakahnya dari seorang fire akan menuju ke arah side ya. Di sini. Betul sekali. Masih melakukan decoy sedikit. Betul sekali. Masih mengecek, ngecek, ngecek. Siang air teman-temannya juga udah mulai melakukan set up ke arah yang berlawanan sih. Benar banget. Dan smoke-nya sudah keluar disini. Harus diwaspadai. Pemain-pemain dari tim RRQ Endeavor yang mencoba untuk melakukan attack. Tidak terlihat namun ada peluru dari seorang Basrio. Mungkin Basrio sudah mengetahui keberadaan dari pemain RRQ Endeavor. Ada peluru yang lewat ternyata. Kita lihat. Sebabnya udah mulai keluar disini. Betul sekali. Ini akan jadi perang RRQ Endeavor sekarang udah berhasil mengamalkan saya. Betul sekali dan bomnya sudah terpasang. Oh my god. Baik banget orang bomnya. Berhasil melakukan satu pemain disana. Belum ada pertukaran sama sekali. Tidak ada pergerakan yang signifikan disini. Empat pemain. Mau tidak mau harus cepat melakukan attack. 30 detik tersisa. Ada peluru yang lewat dan Basrio berhasil melakukan satu pemain lagi. Pertukaran satu-satu namun fire berhasil melakukan satu pemain lagi. Tiga down. Masti bisa ditukar. Dua melakukan setua sekarang. Sebenarnya pasti tersisa kita lihat sekarang. Oh my god. Benar-benar menang attack. Wow. Oh. Masih menang. Masih menang. Masih menang. Posisi terlihat. Mencoba berdua. Dan harus tumbang basic. Wow. Bisa menghindar. Dari talent. Ini benar-benar tadi round yang paling seru sih. Dimana retake 4 melawan 4. Dan juga tadi benar-benar posisi ini yang tak terduga. Didapatkan oleh kedua tim. Tadi padahal udah nge-pass banget di pintu ya. Betul. Talent sih. Dan timing dia keluar pas banget. Pas di detik ketujuh gitu. Dimana kalo detik ketujuh lewat. Detik ketujuh lewat. Detik ketujuh lewat. Detik ketujuh lewat. Dia hampir berhasil melakukan devius. Namun. Agak sedikit aware. Akan terganggu nya. Oh my. Berhasil dengan satu pemain disana. Belum ada threat sama sekali. Disini main hunter mungkin diplot lagi. Untuk melakukan clearance jepat. Siap. Nampaknya ingin mencoba melakukan clearance terhadap arah side. Tanah pun. Dikit lagi melakukan mall ke sini. Dia gitu buru-buru. Lebih ke arah King Asri. Tepatnya sekarang. Tidak melakukan clearance seorang diri. Fire in the hall. Yep. Waduh. Belum, belum, belum. Belum ada yang tumbang ternyata. Satu sudah berhasil diamankan. King Leo harus tumbang di menit-menit. Awal namen fire. Di tempat yang lain berhasil melakukan satu pemain. Pertukaran satu untuk satu sekarang. Main hunter ya disini yang berhasil di-crank down. Betul sekali. Oh, bazrio dipukul mundur. Betul. Nampaknya akan bertukar posisinya disini. Betul. UU. Wait. Coba nge-bait-bait sedikit. Karena dari tadi lebih ke arah fake strategian. Dilakukan oleh error yang di force diri. Betul. Selalu bermain rotate cepat. Dan lagi-lagi sekarang. Nampaknya ada seorang bazrio. Masih mencoba. Seorang kan free fire. Hmm. Sudah ada bom yang keluar. Namun belum ada korban. Sama sekali. Belum mengenai siapapun ya disini. Dan sekarang menit tersisa. Satu setengah menit tersisa. Oh, nampaknya ada disconnecting. Namun sudah terjadi first blood. Iya. Betul sekali namun tadiát 26 yang Project. Betul. Jadi mungkin tidak begitu bermasalah. Betul. Tidak begitu bermasalah. A-a. Coba digunakan sedikit. Dan satu-dua potensi di fire disana. Satu berhasil lewak. Sbognya ngalangi pandangan. Mencoba untuk. Tadi mencoba ya. Mencok-cok sedikit dengan belum. Oh my god. Oh my god. 3-4 versus 3 sekarang. Rosette tersebut dan juga talent. Daria Re-rendow Force sudah melakukan plane bomb. 4 melawan 3 sekarang. Harus melakukan retake lagi. Error kaya pikir semua bukan di cek ya. Betul sekali. Dan di cek satu arah. Betul. Supaya menghindari kejadian-kejadian kaya tadi si. Unplanning double spot. Oh, cek! Dari next game versi 1. Satu main namun dibalas saja. Untuk arah lagi, betul banget. Dua versi 2 sekarang. Satu versus satu talent. Dan juga L keras. Kita lihat sekarang. Yang melakukan one on one lagi. Akan mendapatkan poin sini. Betul sekali. Ini kalo misalnya talent. Oh, talent yang masih nyimpen bom. Baik banget sini. Tiga sama di skor. Untuk kedua tim. Dan kita lihat ini replay-nya ya. Ya, let's go round. Betul sekali. Harus diskonektor lebih dahulu. Nampaknya ada sedikit teknologisio ya. Wow. Ngelihat sih. Makanya dia berani naruh seorang moza di arah waiting JP. Dan kita balik lagi ke in-game-nya. Disini skor tiga sama. Antara Error kaya the floor versus Error kaya epic. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay. Waduh. Agak sedikit battle magic-nya. Oh, tidak siap senjata dan berhasil melakukan satu pemain sun of fire. Harus tumbang dari Error game the floor. Langsung menarik mundur lagi ternyata epic. Tidak melanjutkan penyerangan. Lebih ke arah bermain safety sih kalo sekarang. Karena round per round itu sangatlah berharga sih. Karena itu grup stage ya. Bukan single enemy. Satu poin itu bener-bener mempengaruhi banget terhadap result akhir. Iya. Tapi tadi gerakannya maksud saya bagus banget. Dimana magic itu bener-bener berani buat ngambil satu pemain. Betul buat ngambil chance, buat ngambil decision tadi. Dan kalo menurut saya sendiri ini kayaknya temponya bakal pelan sedikit. Di mana akan ada penculikan balasan dari Error kaya the floor. Oh my god baik bangetnya seorang Basri. Dari C5 ya. Basri berhasil melakukan seorang Dex Jack. Masih dijaga dan menurut yang lain talent. Berhasil mendapatkan magic. Pertukaran 2 untuk 1. Betul. Tipisan tadi dilakukan oleh seorang talent ya. Betul sekali dan sekarang main hunter. Masih mengitip-itip sedikit. Menjaga posnya RFA juga melempar beberapa bom. Oh belum ada korban namun talent. Di tempat yang lain berhasil melakukan satu lagi. Tiga versus tiga sekarang. Bisa makan. Kesermisya ini. Ya. Sama ini. Oke dai. Yap, sepertinya ada sedikit gangguan. Dan menurut gue itu benar-benar suatu kerugian sih. Karena first blood sudah terjadi dan ada gangguan disitu. Namun kalau kita mengacu pada rules itu sih udah poin ya harusnya. Karena udah ada first blood. Sayang banget sih tadi padahal tiga orang itu udah benar-benar lolos ke arah set mencoba mendua. Namun satu orang terjadi first. Setiap menang. Yap, belum terlihat. Belum terlihat. Sabar dulu, kalem dulu. Yap, sudah ada decoy-decoey manja sedikit. Nah kita lihat disini sudah tercicil dari seorang talent. Betul sekali. Oh dan talent berhasil mendapatkan satu pemain disana harus tumbang dari seorang RFWI. Mencoba maju perlahan dari seorang next Jake namun ada peluru menuju ke arah next Jake. Masih bisa dihindari tentunya. Masih mengitim-itim sedikit ada yang maju dan bong dari el keras. Berhasil mendapatkan next Jake. Betul. Berhasil di threat kill. Betul sekali. Satu tukar satu. Dari main hunter juga langsung menarik mundur lagi ternyata tidak mau bermain begitu gegabah dan mengambil resiko terlalu besar. Betul. Eh, 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 kelihatan. Oh enggak, 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 enggak. Maju perlahan buat bantuin temennya. Iya, betul. Ini nih yang bahaya nih. Ini nih yang bahaya. Oh, mencoba dari mitan main hunter berhasil mendapatkan seorang King Leo. Dua pemain ditumbangkan. Error game default tersebut di arah LB ya. Betul sekali. Mencoba masuk ke arah side A sepertinya fire terlihat terdeteksi posisinya oleh seorang bazrio dan infonya sudah didapatkan. L keras menjaga di sisi yang lain. Tidak mau kecolongan sama sekali dari tim Error Camping. Tidak mau kecolongan sama sekali dari tim Error Camping. Betul sekali mencoba perlahan-perlahan ke arah side A sepertinya main hunter. Oh, 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 oh. Cuma buat bait saja. Bait saja mengirakan langsung lain. Basrio berhasil memain lagi namun ditukar saja oleh seorang talent. Tiga versus dua. Namun limit sekarang sudah masuk ke arah 110 ya di sini. Betul banget. Woi, namun ada L keras menjaga di sisi yang lain. Dan diri yang maukan attack mungkin akan sedikit sulit dan langsung diselesaikan oleh seorang L keras. Lima, tiga. Lima, tiga skor kemenangan untuk Error Camping. Wow. Wadaw. Wow. Lima, tiga. Saya sudah bisa bilang, wow. Match kelas atasnya. Lagi-lagi di... Gemes gitu. Yap, dan kita balik ke in-game ya di sini. Error Camping versus Error Camping. Di mana skor sementara lima, tiga. Untuk keunggulan dari Error Camping. Epic ya di sini. Fire in the hall. Sekarang epic. Setup. Yep. But mungkin akan melakukan set bomb. Fire in the hall. Ada smoke yang sudah dikeluarkan. Belum ada... Belum ada follow up sama sekali. Betul. Dari RFWI. Wow. Terakhir shot di sana. King Leo. Berhasil luar satu pemain. Ya itu RFWI ya. Berhasil detektor. Namun di siang lagi kita lihat. Butri ingin mencoba menculik salah satu pemain dari Error Camping. Betul sekali. Smoke yang sudah mulai dilemparkan kita lihat. Agak sedikit nge-hold dulu kayaknya ya. Nunggu timing sih. Betul banget. Mereka bisa jadi rubah pola skema permainan mereka. Yap. Karena mungkin tumbang satu pemain juga agak... Yap. Rizkan kalau emang pengen memaksakan dengan skema yang sama tadi. Mencoba masuk rumah ada bom menunjukkan air keras di sana. Masih bisa loros namun peluru dari El Keras. Tidak berhasil menatalkan satu pemain dari Error Key. Bom sudah dilesatkan langsung menarik mundur lagi dari seorang El Keras. Oh tipisan maut. Dari seorang Basri. Yap. Duel lagi dari jarak yang cukup jauh. Ini pakai P90 bener-bener P90. Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bahaya banget ini kalau dikedipin sih. Bahaya banget kalau dikedipin. Oh, saya berhasil melakukan satu pemain di sana mencoba. Rush menuju ke arah seti. Namun berhasil dikembangkan. Ada trade yang terjadi. Yap. Dua untuk satu pertukaran sementara. Luar biasa kilang dilakukan tadi oleh seorang El Keras. Padahal tadi pengen kebit. Tapi sayang sekali gagal. Namun mencoba berduel lagi sepertinya dari seorang El Keras. berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari RRK Epic. Wow, 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 wow. Ya, pernah saja yang ingin mencoba berduelik, ya? Ya. Lihat ada Basri yang ingin mencoba tadi naik sedikit. Betul. Hei, langsung dilumat habis oleh seorang talent. Dan RRK yang tersisa mencoba berduel. One on one dilakukan dan Moza berhasil memastikan kemenangan. Untuk tim RRK Endeavor, ronde yang pertama. 5-4 ya, skor kembali kejar-kejaran. Betul banget. Dan sekarang agak sedikit bandel sepertinya. Namun Basri terkena cicil daerah sedikit. Waduh. Ini skema yang benar-benar berbeda dibanding dengan turnamen-turnamen lain. Yang sebelumnya ya. Ini bener-bener kayak meta baru lagi sih. Meta permainan baru lagi. Wow. Mencoba ngecek-ngecek sedikit. Set bom sudah dilakukan. Elkraz mengetahui keberadaan dari satu pemain mungkin. Masih mencoba. Masih mencoba. Dikoi-dikoi tipis. Namun next check dapat yang lain. Berhasil mendapatkan satu. Langsung saja melempar bom untuk menghalangi pergerakan dari tim RRK Epic. Betul. Dan kita lihat lagi-lagi di sini Moza yang sekarang berganti ya dengan seorang King Leo. Betul banget. Ayo mencoba berduel. Wuuuh. Cukup bahaya. Bom sudah dilempar. Mungkin akan segera ada peperangan cepat. Ada backup. Betul banget. Oh. Terkena 8 shot. Masih bisa dibalas oleh seorang Moza. Dua versi tempat sekarang. Next checknya berhasil melakukan satu dan Moza juga berhasil melakukan satu pemain di sana. Dua tersisa. Mencoba langsung masuk ke arah biasa tempat. King Leo berhasil melakukan Basrio. RFI yang bertahan seorang diri. Langsung disamperin. Oleh pemain-pemain dari Endepore. Apakah RFI bisa mendapatkan klasik di sini. Disamperin. Kena headshot dari King Leo. Lima sama sekarang. Mission success. Wow. Kembali memanas di sini pertandingan. Manas, panas, panas, panas. Ini sampai habis loh roundnya. Yap. Karena bener-bener poinnya ditentupan ya. Betul banget. Fire in the hole. Ini kita lihat mungkin ada pressing sedikit dari tim Errky Endepore. Oh oh. Oh oh. Bahaya. Coba permainan yang sama ya. Ah ah. Oh. Coba berhasil diantisipasi oleh seorang main hunter. Betul sekali. Pergerakan yang cukup baik. Yap. Wow 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 wow. Untung berhasil dilihat tadi. Karena pergerakan fire udah bagus juga. Tadi ujungnya dibomin. Ketika ujungnya dibomin. Otomatis saya tidak bisa melakukan pergerakan. Dan disitu main hunter masuk untuk meng-cut seorang. Fire ya. Yap. Dan kita lihat lagi disini masih bertahan. Belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim. Namun disini fire berhasil terculik di early game. Eh dua lagi dilakukan. King Leo nya berhasil mendapatkan satu pemain pertukaran. Satu untuk satu. Terus dilakukan mungkin Errky di tempatnya. Berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari Endepore. Ada senfam yang dileparkan. Harus tumbang Errky. Wow wow wow. Tread begitu cepat. Tiga cepat langsung dilahapkan Magic. Wuh. Wuh. Lagi-lagi. Kembali memanas tempat disini ya. Panas. 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 Kembali dibakar habis ya. Betul sekali mengambil dari sudut tipis dari seorang main hunter langsung menarik mundur lagi ternyata. Coba mencolik satu pemain namun set up dari Errky Endepore sangat-sangat rapi disini. Ya betul. Bener-bener rapi sih. Yep. Tadi pergerakan cepat sehingga bisa dapet satu tuh bener-bener bagus banget ya dari seorang Magic. Oh oh. Mencobain tip-tip sedikit rupanya dari seorang Moza juga tidak mau melakukan rotasi terlalu jauh. Oh banget banget. Ganda headshot disini. Wow wow wow. Dua. Udah ditumbangkan dan duel lagi dilakukan. C5 yang melakukan dari seorang Fire berhasil memanakkan dua pemain. Apa? Dengan C5 dan juga duel ya. Mencoba masuk dan Errky Endepore berhasil dengan satu pemain. Ada backup cepat dari seorang talent. Mencoba ngitip-ngitip sedikit karena tadi posisinya udah terlihat. Namun. Oh. Wow gak berhasil ternyata. Game of sense dari seorang talent. Iya betul. Bener-bener. Walaupun tadi bomnya agak sedikit gak masuk ya. Betul banget. Wait. Mencobain yang disana menatapkan sebuah satu pemain tersisa Fire yang bertahan. Dan Magic lagi-lagi berhasil memastikan ronde untuk Errky Epic. Entry fraggers dari Epic udah mulai membara ya. Udah mulai panas disini. Dan sekarang Magic. Dia sudah mengantongi 5 fragg selama 4 round. Setelah kan pola penjagaannya yang ada sedikit dirubah lagi. Betul sekali. Udah uang. Disini Magic bener-bener berani kalau menjaga gitu. Gitu gitu. Bukan pos biasa kalau menurut saya sendiri ya. Bener-bener baru lagi. Yap. Dan ada bom penunjuk karena main hunter masih terlalu jauh. Memang masih bisa menghindari bom yang dilontarkan oleh pemain-pemain dari Errky Endepore. Betul banget. Bukan peluru. Belum berhasil menumbangkan satu pemain pun bahkan. Hei. Lagi-lagi dibomin. Ada suara AWP yang sudah terdengar. Ini akan dipost di arah yang marah kita sama-sama. Fire in the hole. Betul banget. Wait. Musa di tempat-tempat yang berhasil menurut satu pemain. Yap. Coba dua lagi sepertinya. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, 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 oh. Belum ada penerian yang sintikan lagi. Mungkin akan sedikit ngehold. Karena limitnya juga masih banyak. Masih ada dua menit tersisa. Masih ada dua menit tersisa. Betul sekali. Masih bisa menculik satu pemain. Fire in the hole. Wih. Fire in the hole. Itu dark dick duxer, Pak. Iya betul. Mengambil dari sudut tipisan. Dari seorang L-Craser. Terkendah hit shot dari Next Jack. Yep. Thread kill. Thread kill ya dari seorang Bazrio. Betul. Tiga versus empat sekarang menunjukkan AB side. Sepertinya dari seorang Magic. Dan RFWI. Yang masih menunggu. Ya mungkin akan sedikit bandul mencoba berduel lagi di seorang Bazrio. Menarik mundur lagi. Masih bisa berlari dan menghindar. Yap. Kita ingin mencoba menggunakan apa yang lain nampaknya. Betul banget. Lebih ke arah one-on-one. Ya betul sekali. Perlahan-lahan dari RFWI. Menuju side. O-O. Cek. Cek dulu sedikit. Terkena headshot dari seorang Fire. Tiga versus tiga sekarang. Posisinya terlihat dan King Leo berhasil membalas kematian temannya. Tiga versus dua. Ini mau gak mau dan next Jack. Oh Cek terlihat. Next Jack dengan kedipan maut. Luar biasa disini. Frack dari seorang next Jack. Tersisa Bazrio seorang diri mau tidak mau melakukan plan dan langsung diselesaikan dengan baik oleh seorang talent. Tujuh enam semua. Tujuh enam semua. Tujuh enam. Kejar-kejaran ya lagi-lagi disini. Mau gak mau bener-bener Epic harus mendapatkan satu poin lagi agar aman. Mengamankan and please drown. Draw betul. Fire in the hole. Fire in the hole. Ini pertahanannya dia. Fire in the hole. Iya bener banget dan sekarang seperti ini bermain cepat. Iya betul. Fire in the hole. Dari seorang Bazrio. Oh sudah tendeteksi posisinya mungkin. Fire in the hole. Fire still constantly again on the duel. Di sini Fire masih begitu sikap dengan dualnya. Iya benern banget namun magic di tempatnya yang Magnusoke dengan King Leo. Ada balasan kill yang terjadi, double kill dari seorang Fire, triple kill bahkan, 3 versus 2 sekarang. Main Hunter tersisa bersama RFWI, 3 versus 2. Kembali terjadi di sini. Sudah ada peluru berduel dan Fire-nya chain killer tersisa Main Hunter. Akankan di sini Fire bisa melakukan Ace, atau dari Main Hunter bisa mendapatkan kelas, yang disisa, yang disisa tiga ya. Smoke-nya sudah keluar, posisi mungkin akan segera didapatkan, ada info. Sudah ada info bahwa Main Hunter sudah lewat menu JarCycle. Wait, bombnya masih bisa dihindari, terkena hit bomb mungkin. Coba dua lagi dilakukan, lincah banget pergerakan dari seorang Main Hunter. Wait, masih mencoba flaring-flaring sedikit. Oh, dengan ranging bule berhasil matang satu pemain di sana, 2 versus 1 sekarang. Next Jack dan juga Talon. Sudah ada di posisinya, ngulur waktu atau duel. Kalau menurut gue sih kayaknya bakalan lebih ke arah duel sih. Tipisan, ini bahaya kalau misalnya kedip-kedipan terus kayak gini. Oh, lepir. Dikit lagi. Tadi dikit lagi kepala. Betul. Masih mencoba mencari tipisan. Oh, ini yang harus diantisipasi kalau misalnya emang dia ngedip-ngedip begitu terus dengan tempo yang sama. Betul. Itu bisa diambil sama next Jack. Luar biasa sih. Lagi-lagi ya di sini. Akankah di sini. Anarchy and the four. Terhasil. Kalau satu poin, Anarchy and the four. Sudah. Tiga poin diamankan kalau anarchy. Tiga poin diamankan di fase grup. Bayo. Yup. Kita lihat dari seorang L3 yang mencoba bertahan namun fire M3 sudah satu kill di sana. Threat yang terjadi di area JP. Mendukar satu pemain. Empat lawan empat sekarang apakah yang harus lebih sabar sih. Empat menurut secepat. Betul sekali. Tidak boleh terlalu terburu-buru di sini. Betul banget. Dan di sini temponya lebih diperlambat lagi. Oleh kedua tim. lebih dimainin lagi alur betul banget didikte sih lebih tepatnya waduh betul ke arah sendiri gak ada backup sama sekali gitu mungkin tadi jp-nya ada backup sama sekali buat yang lain mungkin diplot buat sendiri Oh kena tipisan dari L keras yang naik di area truk kembali menyenangkan jumlah pemain yang masih hidup ya betul banget betul banget Oh untuk bisa menghindernya tapi tadi bomnya emang jauh dibalik box masih aman bener banget dan ada dua bom menuju ke arah set disana tiga bom sekaligus tidak bisa dihindari dari seorang talent 3 versus 3 sekarang akankah ini jadi poin untuk eritnya atau eritnya pikir akan mengamankan segera poin betul sekali tempatnya diturunin mencoba dua lagi dengan King Leo sepertinya namun bermain aman lagi dari King Leo tidak mau ambil resiko lebih baik mengambil tipisan kayaknya oh my god udah ada refeberasional satu double kill didapatkan King Leo tersisa oh my god King Leo mungkin oh oh in secure sudah diamankan di sini oleh erar bisa menang bisa seri minimal seri ya sekarang sekarang setiap seperti apa yang akan diambil oleh erar kien dan juga erar kiepik ya ya dari seorang yang sudah menjaga posnya set up mungkin akan dilakukan default set up dari kedua tim mulai mencoba melakukan resire terlebih dahulu ya betul sekali dan ada bom yang sudah dilontarkan oh oh wow nggak diduga-duga sih nggak diduga-duga karena tadi sih yang disitu yang meledak yang yang ambil satu pemain bener banget dan mengambil sudut tipis dari seorang moza box moza sudah ada AWP yang terdengar namun belum ada korban yang tumbang memang permainan lebih diholt dulu iya lebih temponya lebih diturunin karena sama-sama nggak mau ambil resiko sisi dari kedua tim iya tapi minimal ya bener-bener seri seri atau menang hanya smog saja mungkin set up yang dilakukan belum ada pergerakan lagi memang hanya melempar lempar smog saja ada dua pemusut dilemparkan tiga bomb bahkan meteor garden ada di download sekarang oh ada bom menuju karam moza disana masih bisa diindari namun main hater berhasil dengan satu main double kita dapatkan threat terjadi menuju ke arah base site rush begitu cepat dua tersisa dari RRQ cepat melawan dua tersisa dari RRQ tidak mau ambil resiko langsung mencari spot dan talent di pertanyaan berhasil mendapatkan magic dengan bomnya ada tipisannya disana masih bisa lolos masih bisa lolos oh oh mencoba putar sedikit dan bomnya terpasang tiga versus dua untuk melakukan retak akankah ada seorang talent harus diwaspada emang orang belakang berhasil berhasil dengan satu pemain dua versus dua sekarang mencoba ke arah site perlahan-lahan dari seorang next check terkena headshot ada balasan namun bazrio memastikan kemenangan untuk RRQ epic di map downtown oke let's go ini tinggal ini tinggal bener-bener dibalikin ini ngejar poin ngejar poin different point yiap karena different point juga penting here are i an a hol ini sudah tergerak Sorry dilakukan di sana namun kinglair people perhasil yer pertama satu pemain gue sama Bisa mencoba maju dan fire yang berhasil satu pemain. Lima versus dua sekarang. Magic mencoba maju namun langsung di-eight shot saja oleh seorang talent. Tersisa main Hunter. Langsung di-press dan talent. Sembilan delapan. Sembilan delapan. Skor antara Ararchy Epic melawan dari Ararchy and the Four.